Bab 2111. Kamu harus keluar dari sini. Jika tidak, aku yang akan menghancurkan Little Dueling. Seru Harvey York dengan tenang. Hancurkan Little Dueling. Apakah kamu bahkan memiliki apa yang diperlukan? Ekspresi tidak bermoral dan tidak setuju terlihat di wajah Alec Cloud. Coba aku jika kamu bisa. Di mata Alec, Harvey hanya mampu bertahan pada pertemuan terakhir karena tentara bayaran dikerahkan. Semua orang bodoh asing berkumpul bersama dan benar-benar musnah. Di sisi lain, ibu Alec menderita kerugian yang signifikan karena kekotoran. Flecer. Menyeretnya ke bawah. Tapi Alec percaya bahwa dia memiliki setidaknya 100 cara untuk membuat hidup Harvey seperti neraka. Kami akan menyimpan hadiah Anda untuk saat ini. Tuan Cloud. Ada pun siapa yang akan berbohong di dalamnya. Saya akan membicarakannya dengan Anda setelah itu. Tanpa menunggu Harvey. Ivene Xavier berjalan maju dan menyelipkan kata-kata kejam. Tentu saja. Ivene tidak ingin Harvey berkonflik dengan Little Dueling. Tidak peduli dendam apa yang kamu miliki terhadap kami. Orang-orangmu tidak diterima malam ini. Kembalilah dan beritahu ibumu bahwa akan ada hari lain untuk menyelesaikan ini. Dan aku bisa berjanji padamu bahwa hari itu akan segera datang. Tatapan tenang Alec beralih ke Ivene sebelum dia tertawa kecil. Nona Xavier. Apakah Anda mengancam Little Dueling? Mungkin. Kamu sudah menggila di jamuan ulang tahun kakekku. Apa menurutmu aku tidak punya kekuatan untuk mengancammu? Seru Ivene dingin. Alec menghirup cerutunya lagi. Lalu mengembuskan kepulan asap dengan acuh-ta'acuh. Saya akui. Apakah itu uang atau koneksi? Keluarga Smith adalah liga di atas yang lain di Mordu. Bahkan mungkin Gangnam. Akan terlalu sulit untuk menyerangmu menggunakan hal-hal ini. Tapi apakah kamu tidak tahu sifat organisasi kita? Atau apakah Anda mengatakan bahwa tidak cukup untuk menakut-nakuti Anda setelah semua kematian yang dialami keluarga Anda? Kau harus tahu bahwa keluarga ku bergelar keluarga terkaya di Gangnam. Kekayaan kami bahkan bisa menyaingi sebuah negara. Dan kamu harus percaya bahwa jika kami mau. Kami akan dapat mempekerjakan banyak orang hanya untuk berurusan dengan kalian orang-orang dari Little Dueling. Alec bertepuk tangan. Jadi. Apakah kamu berhasil mempekerjakan seseorang setelah sekian lama? Tanya Alec dengan tenang. Meskipun Little Dueling bukanlah organisasi pembunuh top of the line. Kami di sini untuk menghancurkan keluarga Smith kali ini. Organisasi mana yang bahkan akan bekerja untukmu setelah mengetahui fakta itu. Semua orang tahu bahwa Little Dueling akan bertarung sampai mati melawan keluarga Smith kali ini. Kerumunan tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Setelah mendengar penjelasan Alec, para tamu yang sebelumnya berurusan dengan dunia bawah ketakutan setengah mati. Beberapa bahkan tanpa sadar berdiri dan mencoba melarikan diri dari aula karena takut dibunuh oleh Little Dueling. Gary adalah satu-satunya yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia ingin melihat Harvey diinjak-injak. Baiklah. Cukup bicara. Orang-orangku hampir siap. Alec memadamkan cerutu di telapak tangannya. Lalu memelototi Harvey. Potong dulu anggota tubuh anak ini. Perintah Alec dengan tenang. Seorang pria kekar kemudian melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya tepat ke arah Harvey. Bab 2112. Beraninya kau. Ekspresi Yvonne Savier sedingin es saat menyaksikan pemandangan itu. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kedamaian malam itu. Dia tidak menyangka orang-orang dari Little Dueling akan datang dan menimbulkan masalah juga. Bahkan tanpa waktu untuk berpikir. Yvonne melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk maju. Kulit pria kekar itu cukup gelap seolah terbuat dari baja hitam. Dia mengambil langkah maju dan menyerang ke depan. Sama sekali mengabaikan Harvey York saat ini. Menabrak. Bersamaan dengan suara tabrakan yang keras. Dia langsung menyerang kerumunan seperti peluru meriam. Selusin penjaga keluarga Smith segera diterbangkan. Beberapa telah patah anggota badan. Dan beberapa telah runtuh paru-paru. Setiap orang dari mereka terbaring lumpuh di tanah sambil batuk darah. Dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri kembali. Kekuatan apa? Kekuatan yang mengerikan. Pria kekar berkulit gelap itu juga tidak berniat berhenti di situ. Dengan hentakan kakinya. Tanah langsung terbuka. Pecahan ubin dari tanah beterbangan kemana-mana. Langsung menusuk kepala dan tenggorokan para penjaga. Jelas. Jika salah satu serangan pria itu mengenai. Para penjaga harus mati di tempat. Harvey mengulurkan tangan kanannya dan menjentikan jarinya dengan acuh-ta'acuh. Saat berikutnya. Seseorang keluar dari kerumunan dan menginjak tanah. Klak-klak-klak-klak. Serangkaian klak keras bergema. Pecahan dari kedua sisi saling bertabrakan di udara. Lalu berubah menjadi debu. Alec Cloud mengangkat alisnya setelah melihat pemandangan itu. Para tamu juga sangat terkejut. Tatapan semua orang tertuju pada orang yang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Dia dengan dingin memelototi Alec sambil menunjukkan niat membunuh dalam tatapannya. Pemimpin cabang wakil Mordu Longman. Rahel Hardy. Apakah kamu juga akan menghalangi jalanku? Alec dengan dingin terkeke setelah mengucapkan kata-kata mencemooh itu. Pria kekar itu bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia dengan sedih tersenyum sambil menerkam ke depan. Lalu mengayunkan kakinya dengan marah. Dia masih mengincar selusin penjaga seolah-olah dia tidak akan puas jika dia tidak menghancurkan mereka. Rahel mengerutkan kening sambil melangkah maju. Dia muncul tepat di depan pria kekar itu. Lalu mengayunkan kakinya untuk melawannya. Bang. Kedua kaki bertabrakan. Pria kekar itu hanya bisa mendengus dan terhuyung beberapa langkah ke belakang setelah merasakan sakit yang luar biasa. Dengan setiap langkah yang diambil pria itu, akan ada jejak kaki di tanah. Ubin Marmer yang mahal tampak sangat rapuh saat ini. Mata Rahel sedikit berkedut. Dia sedikit bingung. Teknik pernapasan raksasa besi yang legendaris. Ketiaknya pasti kelemahannya. Seru Harvey dengan penuh minat. Pria kekar itu membeku selama mili detik setelah mendengar Harvey memaparkan tekniknya dalam satu kalimat. Dia berlatih dengan teknik Iron Giant yang legendaris. Tidak hanya tekniknya bagus untuk menerima pukulan. Tapi juga bagus untuk mengerahkan kekuatan. Seorang profesional seperti ini hampir dianggap sudah tidak bisa ditembus. Tapi kotoran seperti Harvey mampu mengungkap kelemahannya dalam sekejap. Bahkan sebelum pria kekar itu bisa bereaksi. Rahel maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya tepat di bawah ketiaknya. Bersamaan dengan suara dentuman keras. Pria kekar itu bergetar. Lalu terjatuh di pantatnya setelah tersandung ke belakang. Dia telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Kamu kotoran. Alek menamparkan pria kekar itu ke tanah sambil menunjukkan ekspresi dingin. Gary Duncan sedikit gugup sebelumnya tetapi langsung lega setelah melihat pemandangan seperti itu. Dia mengira Harvey akan menghancurkan semua orang sendirian dan mencuri perhatian sekali lagi. Tapi setelah melihat Rahel melakukan semua pekerjaan. Seringai menghina keluar dari wajah Gary. Bab 2113. Gary Duncan mengira itu seperti yang diharapkannya. Harvey York hanyalah orang yang dipelihara. Dia menggunakan Yonalin untuk menekan Gary sebelumnya. Namun setelah menimbulkan masalah besar. Dia masih membutuhkan bantuan Rahel Hardy untuk menengahi situasi tersebut. Harvey akan ditampar sampai mati dilihat dari lengan dan kakinya yang kurus jika bukan karena Rahel. Keterkejutan di wajah cantik Hazel Malon telah berubah menjadi sangat menjijikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan melakukan hal seperti ini. Seorang wanita tidak cukup baginya. Jadi dia ditahan oleh wanita lain. Menyebut Harvey sebagai raja orang-orang yang dipelihara sama sekali tidak berlebihan. Yona. Chief Leonard Bray. Aiden Bauer. Dan yang lainnya dengan tenang menyaksikan pemandangan itu. Mereka akrab dengan kekuatan Rahel. Dan semua ini hanyalah ujian kecil baginya. Evene Xavier dengan dingin memelototi Alec dan dengan tenang berseru. Anda telah melewati batas. Tuan Cloud. Dia kemudian membuat gerakan segera setelah itu. Puluhan penembak yang membawa senapan sniper muncul dari lantai dua dan tiga aula. Langsung membidik tepat ke arah kepala Alec Claude. Alec sama sekali tidak terganggu setelah dikunci oleh penembak Jitu yang tak terhitung jumlahnya. Mes. Xavier. Tidak perlu memainkan trik sekecil ini di Little Dwelling. Seru Alec dengan dingin. Alec menjentikkan jarinya pada saat berikutnya. Sekitar sepuluh orang yang mengenakan pakaian siluman muncul di lantai dua dan tiga. Langsung menerkam tepat ke arah para penembak. Pada saat yang sama, beberapa orang lain di belakang Alec berlari ke depan sambil mengayun-ayunkan lengan mereka. Rahel menunjukkan tatapan tegas. Lalu maju selangkah untuk melindungi Harvey dan Evene di belakang punggungnya. Dia meraih pisau makan di atas meja. Lalu bergegas maju sambil menebas. Dentang-dentang-dentang, pisau lempar dengan silau biru dibelokkan ke tanah. Mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Secara alami, pisau lempar itu dilapisi dengan racun yang kuat. Secara bersamaan, para penembak di lantai dua dan tiga semuanya dibantai seluruhnya oleh para pembunuh tanpa ada jejak yang tertinggal. Beberapa penembak tewas di tempat. Sementara yang lain terlempar dari lantai masing-masing. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Apa? Para tamu berteriak kaget. Dan banyak lagi yang berkumpul bersama karena ketakutan. Tidak ada yang mengira sudah ada puluhan mayat yang menumpuk di tanah ketika semuanya baru saja dimulai. Setelah melihat pembunuh siluman dari Little Dwelling melakukan pekerjaan mereka. Keringat dingin menetes di punggung para tamu. Gerakan bagus. Sangat bagus. Alek sangat terkesan dengan Rahel. Yang membelokkan setiap pisau lempar. Seperti yang diharapkan dari talenta terbaik cabang Longman Mordu. Karena wakil pemimpin cabang yang terampil ingin terlibat dengan bisnis kita. Tidak akan terlalu berlebihan bagimu untuk melawan kami berdua pada saat yang sama. Kan? In. Yang. Bunuh dia. Kata Alek dengan tenang. Dengan suara perintah Alek. Bayangan hitam dan putih muncul entah dari mana di tengah aula. Keduanya mengenakan jubah panjang dan topi. Melihat dari dekat. Wajah mereka tidak memiliki warna sama sekali. Seolah-olah mereka hitam dan putih. Tawa yang menakutkan bisa terdengar dari mereka saat mereka menerkam tepat ke arah Rahel. Para tamu wanita berteriak ketakutan seolah-olah mereka melihat sepasang hantu. Indan yang sudah berada di depan Rahel bahkan sebelum para tamu selesai berteriak. Tangan pucat mereka hanya selebar rambut dari titik vital Rahel. Sisi kanan. Di bawahmu. Mundur tiga langkah. Tangan tempel tai chi. Kata Harvey dengan tenang. Rahel sedikit membeku. Lalu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bab 2114. Kata-kata Harvey York benar-benar mencerahkan Rahel Hardy dalam sekejap. Dia dengan cepat memblokir serangan dengan tangan kanannya. Bang-bang-bang. Tinju terus-menerus bertabrakan. Mengirimkan gelombang kejut ke semua tempat. Meskipun keterampilan Rahel lebih rendah dari Yin dan Yang. Di bawah bimbingan Harvey. Tangannya bergerak seperti bayangan dan memblokir setiap gerakan mematikan mereka. Minat Alec Claude memuncak saat menonton pertarungan. Dia ingin lebih mempermainkan Rahel seolah-olah itu adalah permainan kucing dan tikus. Dia tidak ingin bawahannya bertarung dengan semua yang mereka punya. Bang-bang-bang. Kedua belah pihak mempercepat sedikit. It Rahel sudah terhubung dengan musuh lebih dari selusin kali. Aman untuk mengakui bahwa Yin dan Yang cukup profesional. Rahel ingin mengalahkan mereka berdua. Tetapi itu akan menjadi tantangan yang cukup berat saat ini. Mereka setara dengan Kings of Arms. Harvey memiliki penilaian segera setelah itu. Kekuatan kedua orang itu jelas setara dengan Kings of Arms. Serangan gabungan mereka sangat luar biasa. Mereka dilatih. Dan bahkan Kings of Arms biasa mungkin tidak bisa bertahan dari serangan mereka. Mundur tiga langkah. Lalu lempar pukulan. Putar ke kiri. Kaki ke atas. Baji runtuh. Harvey terus memberikan instruksi. Kecepatan Rahel semakin cepat setelah merasa segar kembali. Swash. Yin dan Yang tidak menyangka Rahel akan sesulit ini untuk dihadapi. Dia mampu memblokir setiap serangan bahkan setelah diserang secara bersamaan oleh keduanya. Telapak tangan kanan Yin memiliki kilatan perak yang menyodorkan tepat ke arah tenggorokan Rahel segera setelahnya. Tendang. Lalu lempar pukulan. Seru Harvey. Setelah mendengar instruksi Harvey. Rahel mengayunkan kakinya ke depan. Menerbangkan Yang. Dia kemudian bergerak maju dan melontarkan pukulan. Mendaratkan tinjunya tepat di jantung Yin. Yang terakhir menyerang lebih dulu. Kecepatan Yin sangat cepat. Tetapi Rahel terbukti lebih cepat. Tepat ketika kilatan perak Yin hendak menyentuh tenggorokan Rahel. Dia sudah mendaratkan tinjunya tepat ke jantungnya. Ekspresi Yin dengan panik berubah. Dia harus mengubah gerakannya di udara dan mengayunkan lengannya. Menangkap tinjun Rahel. Bang. Kedua tangan itu bertabrakan. Tetapi Yin segera mematahkan tangan kanannya. Fuwash. Pada saat yang sama. Yang mendarat dengan tangan mendorong tanah sambil menendang kakinya tanpa henti. Dia membidik tepat ke arah perut Rahel. Jika hitnya terhubung. Rahel akan dinonaktifkan saat itu juga. Kekuatan orang-orang yang setara dengan Kings of Arms benar-benar menakutkan. Tendangan sepeda. Tampar. Harvey terus memberikan instruksi seperti biasa. Kaki kanan Rahel terayun tanpa sadar. Segera melakukan kontak dengan kedua kaki yang beberapa kali. Pada saat yang sama. Dia menggunakan kekuatan tendangan yang dan mengarahkannya tepat ke arah Yin. Tamparan. Setelah pukulan sukses lainnya. Tinju Rahel tiba-tiba muncul entah dari mana. Di bawah ketidakpercayaan Yin. Tinju telah berubah menjadi telapak tangan. Berayun tepat di wajahnya. Puff. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang sebelum dia jatuh tepat di samping Alec. Yang mendekat di belakang Rahel seperti hantu. Bersiap menyerang dari belakang. Tamparan. Rahel mengayunkan backhandnya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Kepala yang menabrak tanah dalam sekejap. Darah menutupi seluruh wajahnya. Dia menutupi kepalanya saat dia berguling ke belakang. Tanah benar-benar berlumuran darah setelah beberapa saat. Dan itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Bab 2115. Apa? Hazel Malon dan yang lainnya yang hadir tersentak setelah melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa keahlian Rahel Hardy akan semenakutkan ini. Dan apa yang terjadi dengan Harvey York. Seolah-olah dia memberikan instruksi kepada Rahel setiap kali dia berbicara. Rahel adalah talenta terbaik dalam cabang Longman Mordu. Jadi bagaimana dia bisa mengajarinya. Tapi kebenaran ada di sana. Sudah jelas bahwa Yin dan yang sama-sama lawan yang menakutkan. Namun dengan bimbingan Harvey. Rahel dapat menangani mereka dengan lancar. Kedua tamparan itu. Pada akhirnya. Sangat mengembirakan. Dia baru saja beruntung. Apakah dia pikir dia dewa perang atau semacamnya. Kenapa dia masih berpura-pura memberikan instruksi sekarang. Ekspresi mengejek terlihat di wajah Gary Duncan. Apakah Harvey bahkan memiliki hak untuk mengajar Rahel. Jika dia melakukannya. Dia pasti sudah menjadi yang terbaik dari generasi muda. Dia pasti sudah tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana Gary melihatnya. Dia mengira Harvey hanya menggunakan kesempatan untuk pamer dan membuat nama untuk dirinya sendiri karena dia memiliki hubungan dengan Rahel. Kotoran apa? Gary sudah memiliki opini terhadap Harvey saat ini. Jadi. Bagaimana jika Harvey bisa pamer? Aku bisa melihat melalui apa yang disebut kekuatannya. Di mata orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dia terlihat sangat berbakat. Tapi untuk seorang profesional sepertiku. Tidak ada gunanya pamer seperti itu. Secara alami. Gary sudah lupa bahwa wajahnya baru saja ditampar dengan marah beberapa saat sebelumnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Serangkaian tepukan bergema di aula. Alec Claude menghentikan Yin. Yang masih bersemangat untuk bertarung. Kamu baik. Kamu benar-benar baik. Seru Alec saat minatnya memuncak. Seperti yang diharapkan dari talenta terbaik dari cabang longman mordu. Bakat seperti milikmu jauh melebihi ekspektasi. Bahkan aku tidak bisa tidak meminta tanda tanganmu. Alec menyanyikan pujiannya sambil menunjukkan wajah penuh ejekan seolah sedang menonton lelucon terhebat di dunia. Alec Claude. Kamu masih mengoceh bahkan sampai saat ini. Harvey maju selangkah tanpa menunjukkan emosi seolah-olah dialah yang mengalahkan Yin dan Yang. Semua wanita kaya yang hadir meremehkannya karena sikapnya. Harvey setidaknya tampak cukup mampu sebelumnya. Tapi dia hanya pamer yang mengandalkan wanita pada akhirnya. Kau mengecewakanku. Harvey. Penghinaan dan kekecewaan terlihat di wajah Hazel. Para influencer di sampingnya merasa mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Segera. Mereka menunjuk Harvey dengan hidung mereka lagi. Harvey benar-benar mengabaikan orang-orang bodoh itu dan menyilangkan tangannya saat dia menatap Alec. Aku tidak peduli dendam macam apa yang kamu miliki terhadap keluarga Smith. Tapi hari ini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk berduel dengan Rahel. Kata Harvey dengan tenang. Jika kamu bisa mengalahkannya. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi kalau tidak bisa. Kamu pergi dengan anak buahmu. Bagaimana kedengarannya? Harvey sengaja memprovokasi Alec. Secara alami. Dia tahu bahwa para tamu akan terseret ke dalam kekacauan jika pertempuran berlanjut. Tapi jika Alec bisa dipaksa mundur. Seharusnya tidak terlalu banyak masalah. Duel. Alec bingung. Apakah Anda pikir saya idiot atau semacamnya? Sir York. Kamu hanya beberapa kotoran yang bergantung pada wanita. Menurutmu apa hakmu untuk mengatakan itu? Selain itu. Jelas. Aku sendiri yang memiliki kekuatan untuk menekan kalian semua sekarang. Hanya dengan satu kata. Aku bisa memusnahkan kalian semua dengan kekuatan saudara-saudaraku. Jadi. Kenapa aku harus berduel dengannya? Bab 2116. Selain itu. Pertarungan terakhir hanya kami yang bermain denganmu. Aku hanya perlu mengulur waktu. Langkah kaki yang garang bergema dari luar saat ini. Niat membunuh merembes ke dalam. Sekitar 100 pria dengan senjata api masuk. Mengelilingi aula dengan terampil. Benjamin Lin. Z.K. Smith. Otis Kie. Dan pejabat pemerintah lainnya dipaksa keluar. Bahkan ekspresi Benjamin sedikit berubah setelah melihat pemandangan seperti itu. Tidak ada yang mengira akan ada pergantian peristiwa pada hari itu. Para penembak benar-benar menekan seluruh tempat. Angka-angka seperti ini sungguh menakutkan. Beraninya kau. Sebagai orang kedua di pemerintahan mordu dan anggota keluarga Smith. Z.K. tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton pertunjukan itu. Dia maju selangkah dan dengan marah memelototi Alec Cloud. Apa yang Little Dwelling inginkan dari kita? Alec. Seru Z.K. dengan dingin. Senyum jahat keluar dari sudut mulut Alec. Saya telah membawa Yin dan Yang. 30 pembunuh. Dan 100 penembak keluarga Smith ke sini. Untuk merayakan ulang tahun Senior Smith. Saya berharap Senior Smith memiliki hari yang spektakuler tidak seperti yang lain dan mati dengan damai di hari yang sama. Alec benar-benar mengabaikan semua orang yang hadir. Bahkan Benyamin. Z.K. Dan yang lainnya merasa tidak penting baginya saat itu. Dia terus bergerak maju dengan bawahannya mengikuti di belakangnya. Orang-orang yang menghalangi jalannya segera ditendang ke samping. Kesombongan. Dia benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Mendominasi. Tindakannya benar-benar mendominasi. Alec Cloud. Ekspresi Yvonne Xavier berubah panik. Apa yang kamu inginkan? Apa hakmu untuk mengontrol penembak keluarga kita? Apa yang kalian inginkan? Kudeta. Kata-kata Yvonne ditujukan kepada para penembak keluarga Smith. Para penembak tidak hanya tidak membela keluarga Smith. Tetapi mereka juga berdiri di sisi Alec. Yvonne memiliki firasat buruk tentang situasi itu. Hahaha. Alec menyipitkan mata sambil menatap Yvonne. Nona Xavier. Aku selalu menganggapmu sebagai wanita yang cerdas. Kenapa kamu masih tidak mengerti situasinya bahkan setelah semua ini? Karena kita berada di titik ini. Aku tidak perlu mengoceh lagi. Alec tidak menunjukkan emosi saat itu. Saya di sini untuk Jaden Smith malam ini. Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu akan membunuhnya dan menyerahkannya. Segalanya akan berakhir dalam sekejap. Dan seluruh keluargamu akan selamat. Tapi jika tidak. Aku akan bekerja sedikit lebih keras untuk membunuh kalian semua. Semua orang yang muncul di aula malam ini semuanya dianggap sebagai musuh Little Dwelling. Tidak perlu berbicara denganku tentang status dan kekuasaan. Di mataku. Tidak ada bangsawan. Tidak ada keluarga kaya. Dan tidak ada lingkaran sosial atas. Hanya teman atau musuh. Kamu bisa membunuh Jaden dan menjadi temanku atau melawanku dan mati. Kalian semua akan menentukan nasib kalian malam ini. Alec menyipitkan mata sambil berseru. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang. Para tamu masih ketakutan setengah mati. Alec adalah seorang maniak tanpa sajak atau alasan apapun. Dia benar-benar biadab. Bahkan tidak ada cara untuk berdebat dengannya. Tatapan dingin terlihat di mata Harvey. Apakah kamu bukan laki-laki? Alec. Harvey berkata dengan tenang. Atau kamu hanya takut pada Rahel? Aku. Takut padanya. Alec mengarahkan jarinya ke seluruh kerumunan dengan seringai dingin di wajahnya. Membunuh kalian semua tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Bab 2117. Setiap penembak saya memiliki setidaknya 100 peluru di senjata api mereka. Jika mereka menarik pelatuknya pada saat yang sama. Menurut Anda berapa banyak dari Anda yang dapat bertahan? Ekspresi orang banyak berubah dengan panik setelah mendengar kata-kata itu. Chief Leonard Bray. Yang duduk di meja utama. Berdiri dan dengan dingin berseru. Berhentilah mencoba pamer. Pejabat pemerintah. Orang-orang dari keluarga papan atas. Dan tokoh besar dari dunia bawah semua ada di sini hari ini. Alec Cloud. Apakah kamu bahkan berani menyinggung begitu banyak orang pada saat yang sama? Apakah Little Dueling memiliki keinginan mati atau semacamnya? Bang. Alec tidak membuang waktu berbicara dan melambaikan tangan kanannya. Seorang penembak kemudian mengarahkan senjata apinya ke arah Chief Leonard dan menarik pelatuknya tanpa ragu sedikitpun. Puff. Lengan kiri Chief Leonard langsung tertusuk. Wajahnya benar-benar kehilangan warna sambil menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Bukan karena Chief Leonard tidak bisa mengelak dari tembakan itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Alec akan benar-benar memerintahkan anak buahnya untuk menarik diri. Jika tersiar kabar tentang kejadian ini. Keluarga Smith akan runtuh seketika. Bang. Sebuah tembakan ditembakkan menembus lengan kanan Zekai Smith. Zekai gemetar kesakitan sementara wajahnya kehilangan semua warna sampai dia hampir pingsan. Berani sekali. Alec tertawa terbahak-bahak. Kupikir kau orang bijak. Zekai. Aku tidak tahu kalau kau juga orang bodoh. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang menembakmu berasal dari keluargamu. Bukan aku yang menyakitimu. Kamu tidak akan menyalahkanku sekarang. Kan. Sudah cukup bicara. Serahkan padaku. Jaden Smith. Jika tidak. Aku akan menembak kalian semua sampai mati. Selain itu. Penembak keluarga Smith adalah orang-orang yang melakukannya. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Baik Longman maupun Dragon Cell tidak bisa menyalahkanku. Alec mengangkat kepalanya ke belakang sementara dia tertawa sinting dan tidak hati-hati. Karena kamu hanya menginginkan kepalaku. Mengapa kamu mempersulit para tamu? Jika kamu membiarkan semua orang pergi. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Bagaimana kedengarannya? Seseorang didorong keluar dari dalam bagian terdalam aula. Meskipun dia hanyalah pria kurus yang duduk di kursi rodanya. Aura yang tak terkatakan memancar darinya. Orang itu tidak lain adalah Jaden Smith sendiri. Kerumunan langsung terdiam begitu orang terkaya di Gangnam muncul. Tamu yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Jaden. Beberapa penasaran. Beberapa mengaguminya. Beberapa mencoba mencari tahu motifnya. Beberapa benar-benar meremehkannya. Tapi lebih banyak dari mereka yang merasa lega. Sejak Jaden muncul. Dia pasti akan dibunuh oleh Alec. Yang berarti para tamu akan dapat mempertahankan hidup mereka. Dibandingkan dengan kehidupan keluarga Smith dan kehidupan mereka sendiri. Semua orang telah memilih kehidupan mereka sendiri tanpa ragu. Kakek. Yvonne Savier bergegas maju. Ingin membantu ibunya mendorong kursi roda. Jaden menunjukkan senyum hangat dan kemudian memberi isyarat kepada Yvonne untuk mundur selangkah. Dia kemudian meminta Michelle untuk mendorong dirinya sendiri di depan Harvey York. Jaden memandang Harvey dengan sedikit penilaian. Lalu segera menunjukkan kekaguman di wajahnya. Beberapa orang luar mengatakan kepada saya jauh sebelumnya bahwa Yvonne tertarik pada seseorang dari Bakut. Saya pikir dia dibodohi oleh seorang playboy kaya. Setelah melihatmu di balik layar untuk beberapa saat, kamu tampaknya cukup mampu. Jika kamu bersedia menjadi menantu keluarga Smith, aku bersedia menyerahkan otoritas atas seluruh keluarga kepadamu. Bab 2118-2119 Setelah mendengar kata-kata itu, Hazel Malon dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu masih mencari menantu bahkan pada saat itu, Harvey York benar-benar terdiam. Dia sudah punya istri. Jika tersiar kabar tentang Jaden Smith yang memintanya menjadi menantu keluarga, tidak mungkin Harvey bisa memberikan pernyataan. Harvey langsung menggelengkan kepalanya. Smith Senior Mari kita bicarakan nanti. Mari kita selesaikan masalah malam ini dulu. Jaden tersenyum cerah. Masalah Yvonne Safier adalah masalah besar. Dan masalah lainnya hanya sepele. Lupakan saja. Karena kalian anak muda memiliki kulit yang begitu tebal. Kita akan membicarakan hal ini setelah menangani masalah malam ini. Jaden melirik Alec Cloud yang berdiri tak jauh darinya. Anak laki-laki dari keluarga Cloud. Kamu tahu bahwa aku mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Namun kamu membawa peti mati ke sini untuk tidak menghormatiku. Kata Jaden dengan tenang. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Alec sedikit membeku setelah melihat Jaden. Lalu tertawa terbahak-bahak. Menarik. Sungguh menarik. Aku bertanya-tanya siapa kamu. Kamu pasti Senior Smith secara langsung. Kamu harus tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Kan? Apa? Apakah kamu akan melompat ke peti mati sendiri? Tidak apa-apa bagi saya. Jika Anda berbaring di sana dan membiarkan saya mengubur Anda hidup-hidup. Saya jamin bahwa saya bahkan tidak akan menyentuh orang lain di sini. Bagaimana kedengarannya? Kedengarannya hambar. Jawab Jaden dengan acuh-ta'acuh. Aku punya banyak uang. Tentu saja. Aku tidak ingin mati. Dan karena itulah aku tidak bisa menerima tawaranmu. Kamu pikir kamu bisa menolak tawaranku jika kamu mau. Sekali lagi. Alec tertawa sinting. Izinkan saya memberi tahu Anda sekarang. Saya memiliki keputusan akhir di sini. Jika aku ingin kamu hidup. Kamu akan tetap hidup. Jika aku ingin kamu mati. Kamu mati. Alec dengan santai mengeluarkan senjata api dan menembak tepat ke arah Jaden. Bang. Sebuah peluru terbang tepat di samping kaki Jaden. Jejak asap samar muncul dari udara tipis. Tapi Jaden bahkan tidak terganggu seperti yang diharapkan Alec. Dia bahkan tidak menunjukkan emosi saat itu. Oh. Seperti yang diharapkan dari tokoh besar salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Alec sedikit membeku setelah melihat pemandangan itu. Lalu tertawa kecil. Tidak buruk. Kamu pasti lupa menghindar. Bang. 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 Tiga tembakan lagi dilepaskan di sekitar Jaden. Penjaga keluarga Smith mendidih karena marah. Mereka ingin menyerang ke depan. Tetapi para penembak mengarah tepat ke kepala mereka. Ekspresi para penjaga dengan panik berubah karena situasi mereka. Penembak keluarga Smith yang dikendalikan oleh Alec semuanya memiliki latar belakang yang sama. Pengurangan itu menimbulkan tebakan berani di benak keluarga Smith. Tapi tebakan itu menggelikan. Dan itulah sebabnya tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang sebelum misteri itu terungkap. Setelah ditembak tiga kali lagi. Jaden masih duduk di kursi rodanya tanpa menunjukkan emosi. Seolah tidak keberatan membiarkan Alec menembaknya. Seperti yang diharapkan dari karakter besar. Lagi pula. Kamu memiliki kekuatan dalam dirimu. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahmu sama sekali. Alec tampak bingung. Tapi ini sangat membosankan. Seru Alec sambil cemberut. Bagaimana kalau aku membunuh menantu laki-laki yang masih hidup yang sangat kamu minati terlebih dahulu. Dan kemudian aku akan membunuhmu selanjutnya. Alec tampak gembira. Bagaimanapun. Seseorang mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa seseorang harus menyiksa hati sebelum membunuh tubuh. Cukup membunuh menghilangkan kesenangan dari segalanya. Alec kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Lalu memikirkan situasinya sejenak. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Harvey. Bab 2.119. Bukankah lelaki tua itu menaruh harapan besar padamu? Ayo bergerak. Jika kamu mematahkan lehernya dan membuang mayatnya ke dalam peti mati. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Jika kamu tidak menurut. Aku akan memerintahkan anak buahku untuk menembakmu di tempat. Jangan bermimpi mengelak. Jika kamu melakukannya. Aku akan membunuh yang lain dulu. Mengatakan demikian. Alec Cloud mengangkat tangannya dan membuat gerakan sederhana. Detik berikutnya. Semua anak buahnya mengarahkan senjata api mereka ke Harvey. Keamanan dibuka. Dan mereka semua siap menembak untuk membunuh. Dalam adegan mengerikan ini. Wajah para tamu di jamuan makan langsung memucat. Banyak yang menyadari betapa kejamnya Alec Cloud. Jika Harvey mencoba menghindari peluru yang masuk. Mereka akan membayar harganya dengan nyawa mereka. Benjamin dan orang-orangnya mengerutkan kening ketidakpuasan dengan keadaan yang terjadi. Tak satu pun dari mereka dapat menjamin bahwa pengaruh Jaden Smith cukup untuk menekan dan menghalangi Alec. Namun. Satu hal yang pasti. Begitu senjata ditembakkan. Hasil yang mengikutinya tidak jelas. Di satu sisi. Ada kemungkinan para tamu akan binasa. Konsekuensi dari begitu banyak kematian sekaligus tidak bisa diremehkan. Tetapi ketika Benjamin dan orang-orangnya bersiap untuk membalas. Harvey melangkah maju dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Alec. Kamu adalah tuan muda Little Dwelling. Tapi kenapa kau begitu menyedihkan? Kamu bahkan tidak berani melawan bawahanku. Namun. Kamu terus mengoceh tentang pembunuhan. Apakah kamu berhak melakukan itu? Ejekan Harvey membuat Alec tercengang dan tak bisa berkata-kata. Dia dengan cepat pulih dari itu dan membalas. Bawahan. Apakah Anda mencoba memberi tahu saya bahwa pemimpin cabang Longman adalah bawahan Anda? Oh. York. Mengapa Anda tidak mengaku sebagai pemimpin cabang baru Longman? Jika Anda melakukannya. Saya mungkin akan sedikit menghormati Anda. Dari kelihatannya. Kamu benar-benar pecundang. Apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemimpin cabang? Bahkan jika kamu mengenakan jubah kaisar. Kamu tidak akan terlihat seperti bangsawan. Alec meludah ke tanah segera setelah dia selesai dengan penghinaan. Penghinaan. Dan sarkasma tertulis di seluruh wajahnya yang penuh kebencian. Apakah begitu? Harvey. Bagaimanapun. Tetap berdiri dengan tenang dengan tangan terlipat rapi di belakang punggungnya. Sudah mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda percaya atau tidak? Itu terserah Anda. Aku bisa dengan mudah memerintahkan salah satu orangku untuk membunuhmu hanya dengan satu kalimat. Apakah kamu percaya? Kata-kataku. Alec mencibir. Pecundang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin cabang baru Longman. Hazel dan pasukannya. Yang mendengarkan percakapan keduanya. Menggelengkan kepala dan menatap Harvey dengan tak percaya. Tidak bisakah dia membaca ruangan? Kenapa dia masih melakukan tindakan sok itu? Yah. Dia benar-benar habis-habisan dengan fasadnya yang bodoh. Sebentar lagi. Dia akan mati ditembak oleh anak buah Alec Claude. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan ketika itu terjadi. Memerintahkan orang-orangmu untuk membunuhku. Alec melangkah maju tanpa ragu dan mendekatkan wajahnya ke Harvey. Cemohan terlihat jelas di wajahnya. Dan dia bersikeras menguji batas Harvey. Ayo. York. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu melakukan itu. Aku akan mengakui klaimmu. Jika kamu tidak bisa. Aku akan mencabik-cabikmu dan memberi makan mayatmu ke anjing. Baik. Aku akan menggigit. Harvey tetap acu-ta'acu seperti biasanya. Hajar dia sampai dia mati. Saat perintah ini keluar dari bibir Harvey. Rahel Hardy. Yang diam selama ini. Maju selangkah dan bersiap untuk menyerang. Alec menyipitkan matanya dengan dingin. Menunggu langkahnya. Cepat mundur. Dia menggonggong. Tapi di saat berikutnya. Wajah hindan yang menjadi hijau karena sob. Mereka menyeret Alec ke tempat yang aman. Siap untuk mundur. Sampai tatapan acu-ta'acu Harvey langsung tertuju pada mereka. Kedua master. Yang berada di level King of Arms. Terkejut. Mereka bisa merasakan aura yang kuat menekan mereka. Tubuh mereka menegang karena ketakutan naluriah dan pikiran mereka secara otomatis menjadi kosong. Alec sendiri merasakan bahaya yang akan datang. Kesombongannya menghilang dalam sekejap. Dia buru-buru mundur selangkah dan membentak anak buahnya. Tembak sekarang. Bunuh dia. Bab 2120. Orang-orang bersenjata Alec meletakkan jari mereka di pelatuk. Siap menariknya. Saat itu. Tatapan Harvey dengan santai menyapu mereka. Mereka membeku. Hancur dan ketakutan. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa menggerakkan jari mereka. Pada saat itu. Rahel mengambil kesempatan untuk berlari secepat yang dia bisa. Kecepatannya membutakan. Dalam dunia seni bela diri. Kecepatan menentukan pemenangnya. Serangannya tampaknya menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Menarik perhatian semua orang. Tamparan. Tamparan kerasnya mendarat tepat di wajah Alec. Dampaknya mengirim Alec terbang di udara. Tubuhnya jatuh dan menabrak batu gunung tai di ujung pintu masuk aula. Crimson menyembur keluar dari hidung dan mulutnya seperti air terjun berdarah. Dan lehernya terpelintir dengan mengerikan. Tidak ada yang bisa menentukan apakah dia hidup atau mati. Rahel berbaris maju dan terinjak-injak. Kepala Alec dengan kakinya tanpa ragu. Ekspresinya tenang dan santai seolah-olah dia hanya menginjak semut yang sekarat daripada manusia yang tampaknya kuat. Terkejut. Seluruh kerumunan memandang dengan bingung. Tak satu pun dari mereka membayangkan Rahel begitu kuat dan berani. Dia berhasil menerobos. Pengawal Alec dengan mudah dan mengirim Alec terbang dengan serangannya. Di sisi lain. Alec terlatih-tatih di antara garis genting antara hidup dan mati. Jika Rahel mengerahkan lebih banyak kekuatan pada kakinya. Dia akan binasa saat itu juga. Hindan yang dengan cepat muncul di samping Alec. Bersama dengan pembunuh bayaran dan pria bersenjata Alec. Mereka terhenti. Dan hanya bisa menyaksikan tindakan Rahel dengan diam. Wajah mereka mengerikan. Tidak ada yang berani bergerak. Dan tidak ada yang berani berbicara. Saat ini. Rahel memegang garis hidup Alec. Tuan muda York. Aku telah menyelesaikan misinya. Rahel memberi hormat kepada Harvey. Kakinya masih tertanam kuat di wajah Alec. Semua orang memandang penghormatannya pada Harvey dengan wajah tercengang. Mengapa Rahel sangat menghormati Harvey? Hazel sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Mungkinkah. Apakah Harvey benar-benar pemimpin cabang baru longman? Di satu sisi. Dia melihat Harvey sebagai orang asing yang hampir tidak bisa memantapkan dirinya di mordu meskipun taktiknya tidak pantas. Di sisi lain. Dia bisa menjadi pemimpin cabang yang muda dan menjanjikan. Kuat yang mendominasi mordu dalam waktu sesingkat itu. Namun, sebelum Hazel sempat menanyakan apapun, sesosok tubuh muncul di gerbang hampir bersamaan dengan saat Rahel selesai berbicara. Tiba-tiba, beberapa penjaga keluarga Smith terlempar melewati gerbang seperti boneka kain yang lemas. Mereka mengejang kesakitan. Kehilangan kekuatan dan tidak bisa lagi bergerak. Seorang wanita yang mengenakan gaun putih kuno muncul di aula. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi apapun. Tidak ada yang benar-benar jelas tentang bagaimana dia muncul. Banyak yang tertarik dengan penampilannya yang sempurna. Temperamennya yang tinggi. Dan sosoknya yang memikat. Dari utara datang seorang gadis menggairahkan. Yang kecantikannya berdiri sendiri. Banyak pria yang hadir terpesona oleh penampilannya. Dan hati mereka mulai melompat liar di dada mereka. Untuk beberapa alasan. Mereka memiliki keinginan yang paling aneh untuk membunuh Rahel dan mati demi wanita ini. Bujukan. Harvey bergumam. Menyempitkan esnya pada wanita itu. Suaranya mirip dengan guntur yang membuat orang-orang yang terpesona itu kembali ke dunia nyata. Banyak yang langsung berkeringat dingin. Mereka hampir kehilangan akal. Hampir berubah menjadi boneka Trisa Klautos. Trisa Klaut. Anggota keluarga Smith yang kuat tersentak pada saat bersamaan. Mereka semua mengenali wanita ini sebagai musuh bebuyutan keluarga Smith. Trisa tidak repot-repot memperhatikan Rahel. Juga tidak melirik Alec yang jatuh di kakinya. Baginya. Keduanya adalah keberadaan yang tidak berarti. Dia memandang Jane Smith dengan tatapan menggoda. Mengibaskan bulu matanya. Dengan satu langkah maju. Dia dengan mudah melewati Rahel dan mendekati Jaden. Bagus sekali. Walt Smith. Sepertinya kamu belum mati. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun. Hahaha. Trisa yang cantik mengeluarkan tawa hampa dan sinis yang membuat semua orang merinding. Tidak. Tidak. Terima kasih.